Andrew, kamu baik-baik saja? Kamu terlalu buruk Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Oh jadi artinya nenek-nenek memaksa cowok yang alergi sama gula Tapi dipaksa untuk makan gula gitu Nah kalau kalian penasaran kira-kira videonya kayak apa Dan kira-kira endingnya apakah membagongkan gitu Jangan lupa untuk klik like, komen, dan beri-i kasih bleh Yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke reactionnya Oh ya, aku mengambil beberapa makanan vegan di jalan-jalan di sini Kamu juga menjadi vegan Oh ya, kamu belum vegan Tapi nenek Malah Ada daging gitu, bohong berarti ya Oh dia katanya berhenti makan makanan yang mengandung gula Tapi ini apa? Ini ada kue Ada roti yang manis-manis Wah ini kayaknya bakal ada peran Nene-nene Oke, jadi ini nene ceritanya kayak babysifter dari bocil itu tadi guys Terima kasih darimu, aku cinta kamu Bye Sepertinya neneknya tidak suka sama bocilnya Saya hanya suka yang sering, saya harap mereka tidak memasaknya pada saya Oke, apa yang terjadi guys Oh, buah, makanan ini terlihat bagus Kamu ingin? Eh, tidak terima kasih Anak kecilnya kayak gak bisa makan gula guys Hei, itu adalah kue Aku tahu, ibu kamu beritahu saya itu sejuta kali Dia sangat menarik tentang itu Kenapa kamu tidak bisa jadi seperti adik anak-anak? Dia sangat menarik Tidak ada No such thing as gluten intolerance There is Oh, that's just a story How would you like some steak? Oh, that steak Obviously, Sherlock What else does it look like? Oh, I thought it was beyond me You know, plant-based Yeah, no, not at all Why would I eat that? Oh, I heard you were saying you're vegan Excuse me, you got bad manners You're listening to what I'm saying on the phone? Oh, jadi nih Bocel tuh Sorry, you were right there And you were loud Whatever Nenek ini bilang katanya vegan kan ditelepon Makan sayur, tapi ternyata makan gak gitu I'd rather avoid that Oh, come on, Andrew Alergi gluten, alergi peanut, you name it It's all bunch of garbage, it doesn't mean a thing It's all made up Next thing you're gonna tell me is COVID is real Oh my God Padahal nih Bocel tuh udah bilang Dia gak bisa makan gula Dia alergi sama gula, sama kacang No, he didn't I saw his face well done That was probably a bad case of acne You know, kid, it's all made up My boyfriend goes on and on and on About gluten, alergi and stuff It's all made up Just wants attention from me Or maybe he seriously allergic to gluten Like me I don't believe it Oh, Nenek gak percaya nih Sama orang-orang yang alergi gula Dipikin kayak bohongan gitu Like, you know, say you got a second boyfriend You don't want either of them to know about each other So you just keep them happy You don't care What? You know, like sometimes you're gonna have to lie to your parents Just keep them happy Ignorance is bliss Okay I don't like to my parents Okay, nerd Nenek ini bilang Kita gak apa-apa Kita gak berbongong untuk menyenangkan orang lain So, jangan let the media Tapi, enggak sih guys Jangan Kali bongong itu bakal keterusan Jangan ya Apa tuh? Apa tuh? A PS5 Really? Di mana? Kamu tinggalkannya di cari? Tidak, you nerd I'm just kidding I've got zucchini bread Apa itu? My mom left some gluten free food for me in the fridge I'll, I'll eat that later Hahaha See? Even your sister's laughing at you Come on, Andrew This is completely gluten free Oh, katanya makanan ini bebas gula? Gluten free, flour free, egg free, taste free You'll love it It looks so good, I wanna have some You know what? What? You can have the whole thing I'm, I'm really stoked Really? Thank you, Stacy Of course, Andrew In addition Okay, dimakan sama si Andrew Okay, dimakan sama si Andrew Wait, isn't there gluten in that? Nope The cake is completely gluten free Bisa aja diboongin kue masa kaga ada gulanya Makan semua Hahaha Okay, suruh makan Hahaha Ketawa jahat nih nenek sihir Yeah Andrew, are you okay? It hurts so bad What happened? What did you do? I don't know My whole body hurts In my head You've been reading too long Reading too much gives you a headache No, it's in my stomach My abdomen, I don't know Come on It's nothing I think I need my mom It's probably something I ate last night Maybe it's gluten Oh, you're thinking too much about it That's why it's happening Gimana sih? Bukan ditolongin Maka kayak Santai-santai main HP Then they'll find out Hi Jack, this is an emergency You sound panicky Everything okay What, what, what would you do If you ate gluten Wait, what? Why? Just tell me Uh, it depends on how much A bite or a lot Let's say a lot It's not for me It's not for me It's this kid Oh, we'll give him a lot of water Oh, we'll give him a lot of water Oh, some ginger Ginger I need a quick fixer Or his mother will kill me Oh, oh Oh, oh Oh, he looks miserable He looks like he's dying He must have some medicine in his cabinet If he's gluten intolerant Okay, he's looking at it Okay, he's looking at it Okay, he's looking at it Oh Johnny Oh, oh Johnny Oh, oh, it hurt so bad Oh, oh, it hurt so bad Apa? Kenapa? Dia tidak ingin mencoba adonan yang aku bawa, jadi aku bilang, apa masalahnya? Dia akan makan adonan zucchini. Aku pikir kamu vegan. Ya, apa saja yang kamu katakan. Stacey, kamu berbohong lagi. Ya, kamu membuatku berbohong. Aku tidak, serius, Stacey. Pastikan anak-anak baik-baik saja. Kita akan berbohong lagi. Kediri bersih ya, dari kerana aja bisa diminum. Buru-buru di Indo-nya langsung sadet perut lho. Ya, itu benar. Baiklah, tinggal di sini. Oke, di sini. Oke, kasih lebat. Ini. Kek itu ada gluten? Ya. Kenapa kamu menipu denganku? Aku pikir itu adalah hal yang benar. Jangan beritahu ibu bapa, tolong. Oke, aku akan pikirnya. Tapi aku tidak mahu kamu membayangku lagi. Oke. Saya harus membiarkan kamu makan apa yang kamu ingin. Itu tidak penting kalau kamu percaya atau tidak. Kamu tidak harus membuatku makan apa-apa. Aku tidak mahu membuatku makan apa-apa. Aku minta maaf, Andrew. Saya harap kamu merasa lebih baik. Tuh, karena penyesalan kalau di akhir, guys. Ibu bapa dia datang ke rumah. Dan mengetahui bahwa dia sudah sakit dengan sesuatu yang dia makan. Dan mengetahui bahwa itu diberikan oleh Stacy. Andrew menjadi lebih baik pada hari yang setelah. Stacy berpisah dengan dia. Because of her manipulative and dismissive behavior. Stacy merasakan bahwa dia tidak harus membuatnya. Kalau ngasih gula sama anaknya. Terus dipecat. Terus Stacy juga putus sama pacarnya. Karena Stacy terlalu manipulative dan tukang. Boong gitu. Nenek-nenek sudah tua. Nggak boleh bohong, guys. Oke, guys. Jadi, itulah video yang kita reaction bareng-bareng. Gimana, guys. Menurut kalian? Kira-kira pesan moral apa yang kalian dapatkan? Kalau menurut aku ya, guys. Kalian tidak boleh berbohong apapun. Sedikitpun gitu loh. Apa itu berbohong demi kebaikan? Tidak ada. Mending jujur menyakitkan daripada bohong. Tapi itu bisa membuat orang sakit hati pada endingnya. Karena yang namanya kebohongan pasti akan terungkap suatu saat nanti. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah. And thank you so much for reaching. And I'll see you on my next video. Bye!